hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel review lesian reviewnya lesian yang penting informasinya dapat Oke saya belanja lagi perusahaan lanjut terus ya nih belanja apa ya okelah langsung kita buka aja ya kita buka dulu ini saya buang sana oke Hai packingnya adalah seperti ini ya Oh ini ya ini secara keseluruhan Oke lah ya boxnya ya Oke ini adalah Sarpen Sarpener kreatif konvenien praktikal intinya ini asahan pisau lah ya asahan pisau tipenya adalah RS 168 Oke di sisi lain kita lihat lagi ya ini ya buat ngasah pisau untuk detail bagiannya ini ada PS handle pegangan non-slip handle non-slip itu tidak selip ya kemudian tungsten steel course grinding yang sisi pertama Hai kemudian yang tengah middle grinding yang ketiga fine grinding nah ini adalah stainless steel decorative panel wah cantik ya modelnya ya terus sisi lain nah ini ada tulisan Hai kemudian bisa dibaca nih silahkan dibaca tapi ini bahasa Inggris Hai bisa sendiri ya nyangka penyok nih Hai terus ini silahkan hai 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 dan ini mode in China kemudian sisi lain sisi lain adalah ini hai 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 kemudian ini Hai kemudian ini Hai kemudian ini Hai apalagi ya Hai sudah langsung kita buka aja ya kita buka mulai dari mana nih sini kelihatannya kita buka oke oke nah ini ternyata Hai ini barangnya guys hai 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 saya sama ya Oh hai 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 sama kan ya ini saya singgirkan dulu oke jadi bentuknya seperti ini utuhnya Hai ya jelas ya tampak sampingnya ini ada nomornya Hai Hai 12 dan tiga dianggap bagian atas seperti ini Hai kemudian Hai kemudian bagian sisi lain ini ini bagian bawah Hai ah bagi bawah seperti ini Hai handle-nya kemudian sini enggak ada apa-apun ya Hai ini kalau saya pegang pas ya enak banget buat megang Hai biasanya tangan kiri ini buat ngasah itu ya Nah rahasianya sekarang ada di sini nih Hai kelihatan enggak ya tuh Hai jadi sisi yang ini saya ambil pendulpan dulu Hai sisi yang ini Hai sisi yang ini adalah sisi untuk grinding pertama untuk mengasah yang pertama ya informasinya ini bahannya adalah tungsten tungsten nampan bacanya gimana ya tungsten steel course grinding ya Hai jadi pertama kali untuk ngasah yang ini yang pertama kali Hai biasa ya saya searah Hai setelah itu baru yang kedua Hai nah ini Hai tadi tulisannya adalah middle grinding cuman bahannya apa ya Hai ada yang bilang keramik sih Hai ini kurang tahu juga ini hai 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 dia milik-milik keramik sih suaranya Hai nih putih ya Hai jadi pilihatannya ini steel steel yang ini bukan jenis baja bukan ya bener keramik ini Hai ke nanti akan saya jelaskan cara penggunaannya ya Hai untuk pegangannya enak banget ini pas banget hai 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 jadi plastik Hai besarnya juga keren ya Nah ini juga Hai kelihatannya kayak semacam anti-slip ya jadi enggak enggak licin gitu Hai ininya enggak licin Hai tuh nalikin waktu dibuat mosok-mosok seperti ini enggak licin hai 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 Oke untuk secara visual cantik desainnya cakep keren lagi hai 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 nanti akan saya lanjutkan cara pemakaiannya ya oke ini sebelum saya mengasah pisau saya coba dulu kondisi pisau saya nemu pisau dapur Hai punya istri nih eh sebelum di asah kondisinya seperti apa ya coba di kertas seperti orang-orang Hi Ho Hai emang Nah nggak tajam jatuh hasilnya tuh Ya Artinya kurang tajam pokoknya Sobek, bukan Tapi sobek Nah, kita langsung coba Informasinya caranya itu adalah Kita gosok Di yang pertama Bagian pertama ini Kita asah Untuk jenis Pisaunya stainless Stainless Tidak begitu tajam Kita cobain saja Kita cobain Nah, caranya begini Kelihatan tidak Ini saya lihat Ini buat tatakan dulu Coba tahu Ada rontokan Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Seminan Sepuluh Ada rontokannya ya Terus yang ini adalah Untuk Proses kedua Dua Tiga Empat Lima Selepas Tujuh Delapan Delan Lalu Ini lagi Ya, proses yang terakhir Satu Dua Tiga Empat Empat Enam Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Tidak tahu ini Tidak yakin juga Saya Coba lagi Ada rontokannya Sedikit ada serbuknya Oke Kita coba Sekarang Bagaimana Bagaimana Masih Ini guys Hasilnya Lumayan Tuh Ulang Lagi Ya Ya Lumayan Tajem Guys Nih Ya Perbedaannya Ini adalah Yang Sebelum Diasah Tuh Hasilnya Seperti ini Yang ini Sudah Diasah Ya Sebelum Diasah Tuh Alus Lurus Nah Ini kalau Cutter Nah Mirip ya Nih Yang ini Cutter Ini Pisau Oke Sengkirkan Dulu Sengkirkan Dulu Oke Kesimpulannya Adalah Asan Pisau Ini Cukup Worth it Ya Dengan Harga Sekitar 17.000 Murah Ya Murah Kemudian Desainnya Keren Fungsinya Otomatis Sangat Worth it Untuk Buat Asah Kemudian Pegangannya Pas Anti Slip Juga Banyak Kalau Kalau Ini Sekitar 17.000 Sumpah Yakin Oke Itu Aja Silahkan Yang mau Coba Nanti Linknya Mungkin Di Saya Taruh Di Deskripsi Buat Nyo Sebelum Ngerganya Naik Otomatis Oke Sampai Ketemu Di Review Lesehan Review Salah Salah Yang Penting Memberikan Informasi Yang Bagus Sekian Sampai Ketemu Di Video Review Yang Lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh